Anggota tim hukum Anies Muhaimin Bambang Wijoyanto memilih walk out saat Hali yang dihadirkan tim hukum Prabowo Gibran Edy Hiyarie akan memberikan keterangan di sidang MK. Menurut Bambang sikap walk outnya adalah bentuk konsistensi sikapnya yang menolak Edy Hiyarie sebagai ahli karena pernah diperiksa dalam kasus korupsi. Namun Edy keberatan atas pernyataan Bambang karena sudah merugikan dirinya. Saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya Majelis karena tadi saya merasa keburatan saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Harits akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah tidak apa-apa Pak Edy itu kan haknya beliau juga. Saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan seprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Sebelum sidang dimulai Bambang Wijayanto sempat menyampaikan keberatannya pada hakim atas kehadiran Edy Hiyarie sebagai ahli karena Edy pernah diperiksa dalam kasus korupsi. Demi Allah. Kita ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberasaan dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya kami pertimbangkan dan kami catat Pak. Terima kasih. Di selasidang sengketa hasil Pilpres anggota tim hukum Prabowo Gibran mengklaim telah mematakan semua tuduhan kecurangan yang dilontarkan tim hukum Amin dan tim hukum Ganjar Mahfud kepada Presiden Jokowi Dodo. Sementara tim hukum Amin menilai ahli dan saksi yang dihadirkan tim Prabowo di sesi pertama tadi tidak ada yang menyanggah keterangan ahli tim Amin soal bantuan sosial. Ahli kami tiga orang itu menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Guga permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi-Jokowi termasuk mengenai Bansos dan PJ juga menyalahkan menteri dalam negeri. Tapi Jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti bahkan bahkan konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan dan juga mendagri. Ya gak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa Bataknya bahasa Belanda need on fan click, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0 ditambah lagi 5-0 lagi jadi 35-0. Ada beberapa hal yang menarik mari kita bicara konten jangan bicara gimmick karena yang diperlukan adalah perdebatan gagasan dan membangun argumen. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh 02 pada hari ini, cari seorang ahli, ahli yang dihadirkan 02 atau pihak terkait pada hari ini tidak ada satupun ahli yang meng-counter ahli kami yang berkaitan dengan bantuan sosial. Karena ahli yang ditampilkannya sama sekali tidak ada. Jadi sekarang kita mainnya main dalil, jangan lapangan sepak bola digeser ke sini gitu kan. Karena ada orang yang gak paham soal konstitusi terus geser-geser main sepak bola ada 10-0, 20-0. Udah lah jangan bikin gimmick-gimmick gitu. Ya. 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 Ya.